Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadisus Salis Hadis yang ketiga An-Abi Abdirrahmani Abdillahi bin Umar binil Khattabi Radiyallahu anhumakola Sami'atu Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqulu berkata siapa Rasul Kalau dalam bahasa Jawa Dawuh Dawuh siapa Rasul Bunia Dibangun Apa al-Islamu Islam ala khomsin atas lima perkara Islam itu dibangun atas lima perkara Syahadati Allah ilaha illallahu Wa anna muhammadan rasulallahi Yang pertama Syahadati Allah ilaha illallahu Bersyahadat bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Wa anna muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah Rasulullah Wa ikomis sholati dan mendirikan sholat Wa ita'iz zakati dan mengeluarkan zakat Wa hajjil baiti dan hajih kebaitullah Wa shawmi ramadhana dan puasa di bulan ramadhan Rawahul bukhari wa muslim Jadi hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang bangunan Islam Kenapa agama Islam itu digambarkan dengan bangunan Karena kalau sudah mengaku Islam Itu memenuhi rukun-rukun yang ada di dalam Islam Maka Nabi Dawu Hunial Islamu ala khumsin Islam itu dibangun atas lima perkara Yang pertama Syahadati Allah bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan kecuali Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Selanjutnya Mendirikan sholat Selanjutnya Mengeluarkan zakat Selanjutnya Haji kebaitullah Dan yang terakhir nomor lima adalah puasa Ramadan Dari lima hal ini Yang bersyarat adalah haji kebaitullah Karena haji kebaitullah ini dalam penjelasannya adalah Manistato'a ilaihi sabila Siapa yang mampu Mampu dari sisi fisik dan finansial Serta dari keamanannya Sabilanya Jalannya Aman atau tidak menuju sana Yang lain-lainnya Harus dilakukan Syahadat Bersaksi kepada Allah Kepada Nabi Muhammad Tidak ada Tuhan kecuali Allah Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Itu hal yang mutlak Kemudian sholat Kemudian zakat Zakat ini ada dua macam Ada zakat fitrah dan ada zakat mal Kalau zakat fitrah seluruhnya wajib Tetapi kalau zakat mal ada aturan Ada haul, ada misop Kemudian puasa Ramadan Yang sedang kita jalani ini Jadi kalau kemudian kita berkata bahwa kita ini Muslim Kita ini Islam Maka kita harus menilai dulu Rukun-rukunnya terpenuhi atau tidak Kalau tidak terpenuhi Maka ibarat bangunan Bangunan itu tidak akan sempurna Atau bisa jadi akan rapuh Rapuhnya ini nanti bertingkat-tingkat Rapuhnya parah atau tidak Kalau rapuhnya parah bisa robo Contoh Sholat yang pertama Setelah syahadat itu sholat Sholat itu Tiangnya agama Imaduddin Jadi kalau ibarat bangunan Orang aku Muslim Kemudian sholatnya Masih dipertanyakan Minimal memenuhi lima waktu atau tidak Kalau tidak itu ibarat tiang agama Tiangnya tidak ada Ya robo Padahal itu belum tahu kita Sholat kita diterima Atau di tidak Kita sholat lima waktu Sudah sesuai dengan fikirnya Dimulai takbir sampai salam Itu Masih Kemudian sudah memenuhi fikirnya Sah Tapi urusan diterima atau tidak itu adalah Haknya Allah Sejauh mana Menghadirkan diri kita kepada Allah Ukuran Diterima atau tidak itu Masih yang kesekian Tapi pelaksanaannya ini loh Memenuhi atau tidak dulu Itu saja sudah Sudah perlu perhatian Apalagi kalau Kemudian memperhatikan Diterima atau tidaknya sholat Gitar Gitar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya